Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kita kali ini kita akan bermain lagi Shinobilife 2 Oke teman-teman, harusnya hari ini 2 tower defense yang anime-anime itu ya Yang all-star tower defense tapi ada update gitu Shinobilife nya ya Jadi gue harus buat ya Oke, jadi untuk update pertama itu sudah pasti ya gengkai baru Kayaknya kalian udah tau sih ada update apa aja ya Kayaknya gue keduluan kalian gitu justru ya Jadi ada beberapa gengkai baru Dan jangan kaget, gue udah dapet Gue udah dapet 2 Yang pertama itu adalah Inezuka atau punyanya si siapa tuh? Ya Inezuka, Inezuka siapa sih namanya? Kalau di anime Naruto nya gue lupa cuy Yang itulah yang anjing ya, yang punya anjing lah siapa namanya gue lupa lah sumpah Yang pertama itu Inezuka Lalu yang kedua itu adalah Obito Mangekyo Saringan dan gue udah dapet Lihat spin gue cuy, sis 40 Gue dari 360-an sekian lah Dapet 2 ya Obito Sama Inezuka Mantap Ini lagi hoki nih gue, lagi hoki nih Dan yang terakhir teman-teman itu adalah Jashin atau ya Punyanya si Hidan ya Jurusnya Hidan yang gak bisa mati Apakah kita kalau pake ini kita gak bisa mati? Gak tau juga Bisa jadi Mungkin kita nge-heal mulu gitu Gak tau juga Semoga aja gue bisa dapet ya Karena ini 1 per 90 guys Ini langka cuy 1 per 90 Lebih langka daripada Paper Lebih langka daripada Clay Lebih langka daripada Kamizuru ya 1 per 90 tuh kayak baru deh Gak ada yang 1 per 90 cuy Dia doang sumpah Kok jadi makin langka ini game ya? Iya kan 1 per 90 tuh dia doang loh Inazuka aja 1 per 70 ya Langka ya Jashin ini ya Ya semoga gue bisa dapet deh teman-teman ya Dengan sisa 40 spin Atau mungkin nanti gue akan farming spin lagi Untuk ngedapetin Jashin ini ya Gue gak tau berapa banyak sih ya Tapi yang pasti bakal makan banyak Mungkin sekitar 200an lagi Tapi gak apa-apa demi kalian Oke Jadi sekarang Kita akan coba liat ya Apa aja yang baru selain gengkai oke Wow Udah ada yang punya Inazuka cuy Liat tuh cuy Udah punya gugoknya Oh gue itu punya cuy Itu anjing gue Koblak Ternyata gue udah punya Inazuka ya Oke Kita coba untuk naikin dulu apa aja Eh kita liat dulu Ntar apa aja ya Skill-skillnya ya Obito ya Reality style Dimension Control Intangible Wah gila sih Ini Fang Barach Lalu Fang Over Fang Oke tunneling Fang Kita liat dari Ninjutsu Tool Apakah ada yang baru? Kayaknya gak ada sih Iya gak sih? Kayaknya gak ada Apakah ada yang baru ini doang nih Yang kemain Kalian Minta ke gue ya Ini Ini gak bisa dapetin guys Kalian liat lah Rarity nya cuy Satu per Seratus ribu cuy Itu Literally Impossible Gak mungkin bisa dapetin nih Hokage Spec ini Dan kalaupun kita dapet Kalau kalian liat di video Rail Brosnya Yang orang luarnya ya Yang bikin gamenya Itu minimal pake Itu level 2 ribu Jadi ya gue gak bakal bisa pake juga Kan Percuma gitu Ngapain gue dapetin ya Karena reality nya gak ngotak gitu Gak bakal mungkin dapet sih intinya ini Jadi ya udahlah Gue udah bahas pokoknya ya Kalau kalian minta gue dapetin ya Gak bakal bisa sih ini Satu peratus ribu tuh mustahil guys Kita lanjut liat ke Subjutsu nya Ada yang baru apa enggak ya Kayaknya gak ada sih Cuma Genkai doang yang baru ya Iya Hanya Genkai yang baru Dan gue masih belum dapet ini yang Scarecrow Scarecrow ya Susah teman-teman Gak ngerti gue Susah banget dapetin ya Gak bohong Ini aja di perdetsilnya gue gak dapet gitu kan Kalian minta gue yang 1 per 100 ribu Mustahil Jir Mustahil gue yang udah punya Private server aja 1 per 80 aja gak dapet-dapet ini What happened to me men Gue bau banget Sumbah Oke Kita coba naik level sedikit yuk Eh level berapa bisa dipake nih Genkai 75 65 Bisa lah ya 65 cepet lah teman-teman Bentar ya Cepet kok Gak lama ini Kalian kalau bilang Bang naikin master dimana Disini aja cuy Disini cepet kok tuh Dari level 10 Cepet ini cuy Tuh Kalian pake auto click aja ini Cepet ini Bentar ya Gue pakein auto click nih Gue pakein auto click Biar cepet oke Jangan pencet F6 cuy Udah jalan sendiri ya Tangan gue bebas tuh Dia mukul sendiri cuy Tinggal kita tungguin aja Sampai 65 Terus sampai 1000 ya Atau kalau kalian mau lebih cepet lagi Kalian quest sih Sebenernya quest lebih cepet sih guys Naiknya bisa 3-4 level sekaligus Kalau ini kan naiknya cuma 1 level 1 level kan Gak juga sih Naiknya cepet juga sih 24 juga tuh Cepet cuy Oke Jadi ya itu aja sih Untuk update-nya Gue Dikit banget ini video kali ini ya Emang cuma mau bahas update doang sih Tadi sebenernya gue pengen Pengen langsung showcase-in Obito ke kalian guys Jadi mungkin gue akan farming-in si Obito ini Lalu Besok gue akan langsung Obito Setuju gak Tadi gue pengen tower defense Sumpah Antara tower defense Atau Obito deh ya Besok ya Tapi kalau misalnya gue Obito Berarti ya tower defense setelahnya ya Pasti Pasti tower defense setelahnya Hari Senin ya Gak apa-apa deh Banyak banget yang minta itu ke gue Tower defense Nih 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 Orang-orang rusubat nih Baru punya elemen angin kah nih orang Oke udah Tinggal dulu Sampai 65 deh ya Oh iya teman-teman By the way ada Kode baru ya Untuk kode baru kalian lihat di atas nih Kalian pake kode baru itu Caranya kalian masuk ke Kemain menu Lalu abis itu kalian ke Gengkai Di atas kan ada tulisan kode tuh Kalian copy paste aja Copy paste Atau kalian ketik Jangan lupa terakhirnya pake tanda seru Kalian enter Karena banyak banget yang bilang ke gue Bang gimana cara masukin kode sih Gitu cuy Segampang itu Tapi kalau kalian di hp Gue gak tau juga ya Karena gue belum pernah coba di hp sih Atau di mobile Gue belum pernah coba sama sekali Jadi ya kalian coba sendiri deh ya Woy Sudah 54 Cuy Ini suka gue cuy Cepet tuh Bentar lagi udah mau 60 Kita udah bisa pake skill pertama Kita coba ya 55 Berarti sih 65 65 apa 75 ya Anjingnya namanya apa Kata Long Kenji Anjingnya namanya siapa ya Gatau guys Kasih nama Kasih nama guguknya guys Kasih nama guys Terus di bawah Namanya paling bagus akan gue ituin cuy Aduh apa sih ini orang ngerusuh Coba liat Gue dimasukin ke dalam Obito kayak gini Wah mau mati nih orang Oh kalian kalo masuk ke Obito ini Kalian gak bisa ngapa-ngapain loh guys Gangguin aja anjir Itu siapa sih Yang kamui-kamui dari tadi Hmm Si Long Kenji jir Bener-bener si Long Kenji ya Dari tadi ngerusun ya Anjir dia kamui Beneran dong Liat tuh Dia kamui kabur cuy Kok bisa sih kamui Dia udah punya kamui Terus bisa kabur Kok cepet banget gitu naikin levelnya Gimana caranya cuy Dia bisa kabur ya tuh Hai how are you Gak bisa Gak bisa kemana-mana loh Gak bisa kemana-mana loh Gak bisa kemana-mana loh Sekiru bisa kabur loh ha Gak bisa loh Genji Gak bisa Lu mau punya kamui sekalipun Execute Execute Bye Oke Aduh gue mau naikin level kan Pakain aja deh Ini kayaknya lebih cepet ya Naikin levelnya ya Tuh Wah mantep nih Naikin levelnya cepet cuy Udah 63 Cepet naikin levelnya cuy Cepet kan Bingung gue Naikin level cepet banget Kalau hitting lock kayak gini ya Mungkin dia hitting lock terus ya Gue kamui loh ya Eh udah bisa pake cuy Udah bisa pake Coba ya Coba bisa pake gak Gengkai Gengkai 65 Nah bisa nih Kita pake yang ini nih Gengkai Uh Gue kamui dia cuy Gue kamui balik anjay Gak ada lu Gue kamui balik Anjir gue dikamui lagi dong Oke Gini kamui temen-temen ya Jadi kayak Genjutsu sih sebenernya tuh Kayak Genjutsu sih Lebih ke arah Genjutsu sih Mana dia Kamui Oke jadi itu kamui kayak gitu temen-temen Skill pertama ya Kamui doang sih Kamui biasa Kayak masukin orang gitu doang Which is not bad Kalian bisa pake itu untuk kabur sebenernya Tuh kayak gitu ya Gue bisa kabur Mau kemana long Genj Mau kemana long Genj Kita cari dia mana nih long Genj nih Kita punya guguk cuy Namanya siapa cuy Kasih nama ya Dia kemana cuy Kabur mulu anjir Kamui Dia biasanya gak keliatan berapa sih Tapi ya oke lah Ini enak buat nge-troll temen-temen ya Gue kamui-kamui orang lah Gue mau kamui-kamuiin orang Kamui-kamui Eh kita belum liat Inezuka ya Inezuka level 75 Ntar aja temen-temen ya Gue pengen Izung Isa gak kamui orang Tidak Gue akan dikamui Tidak Gue akan dikamui Tidak Langsung kamui dong anjir Oke temen-temen Jadi itu dia untuk update kita kali ini Sedikit banget kan Ya emang cuma sedikit banget sih Cuman begitu doang ya Update-nya cuman gengkai doang Dan kalian gercepet anjir Bang bang Shinobi Live update Wah hebat Mantap Gue punya discord sih Sebenernya gue tau gitu Tapi kalo kalian mau kasih tau ya Yaudah lah ya Gue terima Terima kasih loh Sudah baik-baik untuk ngasih tau ke gue ya Walaupun gue udah tau sih Ini kalo gue bisa gak sih Kita rank lagi Naik rank lagi Supaya gue dapet spin lagi gitu Aduh gak bisa cuy Kapan ya kita bisa rank lagi ya Naikin gitu Kayak S4 S5 gitu kayak Yaudah lah ya temen-temen Eh kita coba ya Obito ya Apakah Obito bisa juga di ini Kayaknya gak bisa sih Gak bisa Nah unit saringan juga ya Cuman saringan doang cuy Yang bisa di custom cuy Sedih banget sih Oke temen-temen Jadi itu dia untuk update kita kali ini Bagaimana menurut kalian Apa yang harus gue duluin Antara Obito Mangi Q saringan Gue akan Showcasein ke kalian semua Atau Tower Defense Allstar Udah Vot-vot Vot di komen ya Vot di komen Gue akan bikin kalian Kalo misalnya paling banyak Shinobi ya Paling Shinobi Live dulu Hari Minggu Baru besoknya Tower Defense Allstar Kalo misalnya Tower Defense Allstar Berarti Tower Defense dulu Baru abis itu Obito Gapapa sih Biar gue punya waktu Untuk naikin ya Karena gue butuh waktu Untuk naikin cuy Udah gitu kita punya Guguk baru gitu kan Guguknya lucu banget anjir Guguknya begitu guys Kok kayak serigala gitu ya Kayak serigala Tapi keren sih Tamui Demiknya kecil banget Anjir cuman 7 ribu Oke Demiknya kecil banget Tidak Gue akan dibunuh Tidak Gue ketemu Long Kenji lagi Tidak Ibu Wah ini Takutan lu semua cu Makan nih Vanishing Rasengan Oke temen-temen Video kita cukup Sampai sini aja Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel Ketisah yang berkembang Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jaa selamat menikmati